Intro Halo sahabat video, jumpa lagi bersama saya Welcome to Jaya Erival Kediri, Jawa Timur Nah untuk sahabat video, beberapa pencinta senapan angin dimanapun kalian berada Semoga tetap sehat selalu ya Nah kali ini kita akan mengelah spesifikasi dari senapan angin PCP Fusion 2760 Klasik Coklat Stenis Hexagon Plus Manometer Nah jadi seperti ini ya tampilannya Jadi senapan angin ini sangat cocok untuk berburu hewan kecil sedang maupun besar seperti babi, bialak, tikus, dan hama lainnya Oke sebelum masuk ke video selanjutnya jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel youtube ini Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dan terup to date seputar senapan angin dari Jaya Erival Oke ya langsung aja kita akan mengelah spesifikasi dari senapan angin ini Jadi senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm dari bahan pajak pilihan yang memiliki 8 ulir dalam larasnya Nah untuk jangkauan dari senapan angin ini bisa mencapai 60-80 mm ya tempat bediler Nah lalu tabung dari senapan angin ini terbuat dari bahan senlis sehingga memiliki warna krom seperti ini ya Lalu untuk diameter dari tabung senapan angin ini yaitu 27 mm dengan ketebalannya yaitu kisaran 3 mm ya tempat bediler Nah untuk pengisian anginnya menggunakan pompa PCB bertekanan tinggi dengan kisaran 3000-3500 PSI ya tempat bediler Oke lanjut pada bagian chamber dari senapan angin ini terbuat dari bahan kuningan dengan model monoblock warna hitam seperti ini ya tempat bediler Nah lanjut pada bagian grendel senapan angin ini terbuat dari bahan pajak pilihan dengan menggunakan sistem tarik putar untuk mengunci Dengan menggunakan 5 tarikan ya tempat bediler Oke senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan visor depan dan visor bagian belakang yang bisa disetting sesuai dengan kebutuhan untuk membidik sasaran ya Nah popor senapan angin ini terbuat dari kayu mawani pilihan yang memiliki tekstur kuat, lembut dan juga kokoh Nah popor senapan angin ini memiliki model klasik seperti ini ya tempat bediler Dengan memiliki warna coklat dengan ada corak warna hitam seperti ini pada bagian belakang popor dan juga pada bagian tengah popor ya tempat bediler Nah lalu senapan angin ini sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak pada bagian bawah popor Yang digunakan untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan Lalu senapan angin ini sudah dilengkapi dengan penyangga bahu terbuat dari bahan karet pilihan sehingga nyaman saat digunakan ya tempat bediler Oke selanjutnya yaitu pada trigger atau pelantuk dari senapan angin ini terbuat dari bahan beca pilihan Serta sudah dilengkapi dengan safety trigger agar saat trigger tidak digunakan pun bisa aman ya tempat bediler Nah dan yang terakhir panjang dari senapan angin ini tanpa aksesoris yaitu 112 cm dan berat tanpa aksesorisnya mencapai 3 kg ya tempat bediler Nah oke mungkin itu ulasan dan spesifikasi dari senapan angin PCP Fusion 2760 klasik jokat stainless hexagon plus manometer Nah bagi kalian yang memiliki pertanyaan seputar senapan angin ini bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya tempat bediler Nah dan juga bagi kalian yang ingin mendapatkan senapan angin ini dan harga full setnya bisa langsung klik link yang ada di description box di bawah ini ya tempat bediler Oke seperti biasa untuk mendukung channel youtube ini jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel youtube ini Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketikkan video-video terbaru seputar senapan angin dari Joya Erival Oke semoga bermanfaat saya mohon untuk diri terima kasih see you next time dan salam bediler Terima kasih telah menonton